Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 19 Dari kelompok manajemen pemasaran Yang akan mempresentasikan mengenai Materi Search Engine Marketing atau SEM Di dalam kehidupan sehari-hari Sebelum itu izinkan saya selaku moderator Untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami Yang pertama Ya bisa di slide selanjutnya Yang pertama ada Widia Putri Arum Kura ini Yang kedua ada Aldiva Yuwanita Rizky Ananda Yang ketiga ada Samudrahulam Komarullah Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Abdillah Subhan Rahmawan Baik selanjutnya saya serahkan kepada tim penyaji untuk memaparkan materinya Baik terima kasih Yang pertama ada pengertian dari Search Engine Marketing atau SEM Dapat diartikan pengiklanan website melalui Mesin pencari atau sering dikenal sebagai Google Pemasaran dengan metode seperti ini bertujuan untuk mempromosikan halaman web Dengan memaparkan kata kunci tertentu Sehingga hasil dari pencarian teratas menampilkan iklan dari situs yang Anda promosikan Kenapa harus menggunakan SEM Alasan yang pertama yaitu Hasil yang didapat lebih cepat Iklan yang menggunakan SEM relatif lebih cepat muncul dan dapat dimatikan secara Serta diaktifkan kembali kapanpun Yang kedua Sasaran pemasaran lebih tertarget Di SEM dapat memilih untuk menampilkan iklan tersebut Ke audiens tertentu menurut umur, lokasi, dan lainnya Dan yang selanjutnya dapat dilakukan pengecekan Pengecekan di sini berguna untuk mengetahui Apakah iklan tersebut dapat diterima dengan baik atau tidak oleh audiens Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya Terima kasih Untuk contoh yang pertama di bidang transportasi ada Traveloka Traveloka merupakan perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara Yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform Penerapan search engine marketing atau SEM Dalam perusahaan Traveloka ditunjukkan pada saat kita mencari Atau menggunakan kata kunci Traveloka pada suatu pencarian Seperti Google hingga Bing Hal tersebut ditunjukkan pada munculnya tanda iklan Mengenai website Traveloka di bagian paling atas pada hasil pencariannya di Google Penggunaan SEM atau pengiklanan website Traveloka pada pencarian Google Memerlukan biaya kursus yang dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan Mengenai budget yang akan dikeluarkan Dengan penggunaan SEM pada Traveloka menyebabkan meningkatnya kunjungan Dan mendorong seseorang untuk membuka situs Traveloka Sehingga menarik mereka untuk melakukan transaksi atau booking Untuk pergiatannya di bidang transportasi dengan promo harga murah Yang diberikan oleh perusahaan tersebut Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Baik terima kasih Selanjutnya saya akan melanjutkan di bidang e-commerce Ada Lazada Lazada merupakan salah satu aplikasi belanja online atau e-commerce Yang ada di Indonesia yang cukup populer Dan memiliki berbagai penawaran-penawaran Menarik di dalamnya sehingga dapat memikat banyak konsumennya Selanjutnya Lazada di dalam meningkatkan penggunaannya Aplikasi di masyarakat Tidak hanya dengan melakukan iklan atau promosi di televisi Tetapi Lazada juga menggunakan metode search engine marketing atau SEM Dalam promosinya Baik di Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya Karena dianggap lebih efisien dan praktis Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar Terdapat logo online Bisa kita lihat pada gambar Terdapat tulisan iklan di atas website Lazada Indonesia Yang menandakan Lazada menggunakan search engine marketing di dalam promosinya Karena dengan hanya memasukkan kata kunci Lazada pada Google SEM akan menampilkan berbagai macam mengenai Lazada Indonesia Ya, slide selanjutnya Oke, ulang Ulang Nah, penggunaan SEM atau pengiklanan website Lazada pada pencarian Google Memerlukan biaya khusus yang telah disepakati oleh pihak Lazada Dengan pihak pengiklan atau advertiser yaitu Google Ads Dengan penggunaan SEM pada Lazada menyebabkan meningkatnya kunjungan dan mendorong seseorang Untuk membuka situs Lazada Sehingga menarik mereka untuk melakukan transaksi belanja online di berbagai macam produk Yang mereka butuhkan secara mudah dan efisien Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Baik, terima kasih Selanjutnya Contoh ada di bidang pendidikan Yaitu ruang guru Ruang guru adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan nonformal Yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia Serta telah memperoleh izin pendidikan satuan pendidikan nonformal Dan izin operasional lembaga kursus pelatihan dengan nomor terlampir Ruang guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia Yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan Kami telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna Serta mengelola 300 ribu guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran Ruang guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi Termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace slash private Serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi ruang guru Penerapan search engine marketing SEM dalam perusahaan ruang guru Ditunjukkan pada saat kita mencari atau menggunakan kata kunci ruang guru Pada suatu pencarian seperti Google hingga Bing Bisa kita lihat pada gambar terdapat tulisan iklan di atas website resmi ruang guru Indonesia Yang menandakan ruang guru menggunakan SEM di dalam pemasarannya Penggunaan search engine marketing di dalam ruang guru memudahkan konsumen di dalam mencari informasi di internet mengenai ruang guru Karena dengan hanya memasukkan kata kunci ruang guru pada Google SEM akan menampilkan berbagai macam mengenai ruang guru Penggunaan SEM atau pengiklanan website ruang guru pada pencarian Google Memerlukan biaya khusus yang telah disepakati oleh pihak ruang guru dengan pihak pengiklanan Yaitu Google Ads Dengan penggunaan SEM pada ruang guru menyebabkan meningkatnya kunjungan dan dorongan Seseorang untuk membuka situs ruang guru Sehingga menarik pelajar untuk pelajar online dengan paket Terima kasih kepada tim penyaji atas pemaparan materinya mengenai search engine marketing Kami dari kelompok 19 manajemen pemasaran ingin mengucapkan banyak-banyak minta maaf terhadap kekurangan yang terjadi di dalam selama presentasi Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb